Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Saudara-saudara aku sekalian dimanapun anda berada Edisi kali ini saya akan mengulas seulas tentang seorang tokoh Yang memiliki peranan penting Sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka Bahkan menurut hemat saya Beliau satu di antara tokoh yang menjadi penentu kemerdekaan Republik ini Namanya banyak ditulis dalam buku-buku sejarah Hanya saja tidak sepupuler tokoh-tokoh yang lain Seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin dan yang lainnya Bahkan mungkin nama beliau kalau di media sosial Masih lebih dikenal tokoh-tokoh yang dimunculkan belakangan Satu misal seperti pemberi madu terhadap Bung Karno Dari sinilah menurut hemat saya Baik untuk mengangkat tokoh-tokoh yang memilih peranan vital terhadap kemerdekaan negeri ini Tetapi anak-anak muda tidak banyak mengetahui Saya telah mencoba menanyakan ke beberapa teman Yang seusia saya yang dibawah saya termasuk yang akademisi Satu tokoh yang luar biasa ini ternyata tidak banyak mengenalnya Beliau adalah seorang tokoh perhimpunan Indonesia Beliau adalah tokoh yang membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta Dari penculikan dalam tanda petik kaum muda pada Agustus 1945 Beliau adalah Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Surio Dari namanya Kita akan mengesankan beliau murni orang Jawa Ternyata beliau memiliki darah Aceh dari garis ayahnya Sementara ibunya adalah wanita Jawa Nama kecil beliau ternyata adalah Tegu Abdul Manaf Hal ini bisa dilacak dalam buku tulisan beliau lahirnya Republik Indonesia Dalam menanggapi tulisan Nikraf dan Kahin Yang sebagiannya adalah Menyudutkan atau memberikan komentar miring terhadap Pak Ahmad Subarjo Beliau kemudian menjelaskan Ini adalah tulisan Profesor Kahin Subarjo telah dikenal sebagai Abdul Manaf Selama permulaan karirnya dalam gerakan nasionalis Yang sebagian besar terjadi di Eropa Ia adalah pemimpin utama dari perhimpunan Indonesia Di negeri Belanda sebelum Hatta menjadi ketuanya Setelah itu dalam pertengahan tahun 20-an Subarjo bermukim di Moskow Paling sedikit untuk satu tahun Pada bagian bawah ini Menurut Pak Barjo adalah informasi yang tidak tepat Yang disampaikan oleh Kahin Pak Ahmad Subarjo kemudian memberikan tanggapan Kenyataan sebenarnya adalah Bahwa Abdul Manaf Atau tepatnya Tegu Abdul Manaf Adalah nama alias Subarjo Karena dari garis ayah Ia berkuturulan Aceh Tetapi karena dilahirkan dari ibu Jawa Ia diberikan nama Ahmad Subarjo Kemudian sesuai dengan adat Jawa Ditambah dengan Joyo Adi Suryo Sampai disini saja Karena tujuan utama dari bahasan kali ini Adalah pada kiprah beliau Dan nama kecil beliau Untuk melengkapi biografi dari Bapak Ahmad Subarjo Saya mengutip lagi dari Gramedia Gramedia menginformasikan bahwa Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo Lahir pada 23 Maret 1896 Di Teluk Jambai Kerawang Jawa Barat Desa Teluk Jambai Adalah sebuah desa kecil Di tepi sungai Citarum Dan merupakan daerah penghasil beras Provinsi Jawa Barat Ahmad Subarjo merupakan Anak bungsu dari empat bersaudara Yaitu hasil perkawinan dari Tegu Muhammad Yusuf Dengan Wardinah Sampai disini saja Selebihnya Saya akan mengulas Bagaimana perjuangan seorang Ahmad Subarjo Kalau tadi Kahin menyebutkan Bahwa Ahmad Subarjo adalah tokoh nasionalis Yang pergerakannya lebih banyak Di Eropa Yakni di Belanda Dalam perhimpunan Indonesia Ini menjadi gambaran bagi kita Bahwa Orang-orang Indonesia Yang berada di luar negeri Bahkan di negara Belanda sekalipun Dia tidak menghilangkan Sikap nasionalismenya Tetap Berjuang Bagaimana caranya Indonesia merdeka Bahkan Seperti yang saya ungkap Beberapa edisi yang lalu 1922 Perhimpunan Indonesia Mengibarkan bendera merah putih Di negeri Belanda Sementara Kalau kita elaborasi Kepada kenyataan yang ganda Ternyata tidak sedikit Orang-orang yang ada di Indonesia Bahkan yang ditokohkan sekalipun Malah menjilat kepada Kekuasaan dan pemerintahan Belanda Sementara Mereka yang di negeri Belanda Mengibarkan merah putih Dan nasionalismenya tetap jalan Ahmad Subarjo juga bersama Bung Hatta dan beberapa tokoh lainnya Mengikuti Pertemuan atau Kongres internasional di Jerman Dimana Kongres tersebut Bertajuk Anti Kolonialisme Seluruh dunia Ahmad Subarjo menjadi bagian disitu Dan singkat cerita Saya fokus kepada Menjelang detik-detik Kemerdekaan Indonesia Yang saya katakan di awal Pembicaraan tadi Bahwa dia adalah Tokoh Pembebas Bung Karno dan Bung Hatta Justus itu direncanakan dengan matang Akan memulai rapat Pertama persiapan Kemerdekaan Indonesia Sementara Ketua dan Wakilnya hilang Disitulah bingungnya Pak Ahmad Subarjo Kemudian menghubungi beberapa tokoh Termasuk diantaranya adalah Laksamana Maida Maida adalah Seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang Yang menjadi penghubung Terhadap Kaum nasionalis Singkat cerita Kemudian dia Menemui seorang pemuda Bernama Wikana Dimana Wikana ini Pada malam harinya Berdebat habis-habisan Dengan Bung Karno Menghendaki Agar segera Memproklamasikan Kemerdekaan Atas desakan kaum muda Belakangan baru diketahui Ternyata Seorang pemimpin dari kaum muda Itu yakni Khairil Saleh Memerintahkan kepada peta Angkat Soekarno dan Hatta Malam ini juga Maka diangkatlah Dalam kata lain Di bawah beliau Ke sebuah daerah Di Jawa Barat Yakni di Rengas Dengklok Pada malam Tanggal 16 itu Maka kalau kembali Kepada kisah sebelumnya Ada Madu Yaman Ada pertemuan Dengan seseorang Dari mana datanya Kalau melihat Kepada kesibukan Yang terjadi Pada diri Pak Karno Pak Hatta Dan termasuk juga Bu Fatma Singkat cerita Wikana tidak bisa Memberikan jawaban Dimana Bung Karno Berada Lalu didatangkan Seseorang bernama Pandu Pandu juga Tidak berani Menjelaskan Dimana Soekarno dan Hatta Berada Karena itu Adalah bagian diri peta Kemudian Terjadi komunikasi Dengan orang peta Pembela tanah air Lalu dikatakan Bahwa Bung Karno Dan Bung Hatta Sengaja mereka Sembunyikan Di suatu tempat Karena khawatir Dia akan diculik oleh Jepang Dan sebagainya Sehingga Proklamasi Kemerdekaan Bisa ditunda Pak Barjo Dengan bersusah payah Merayu Bagaimana saya bisa Menemui Soekarno Dan Hatta Mereka tetap Tidak mau Dengan berbagai Alasan Sehingga akhirnya Diperbolehkan Untuk menemui Soekarno Dan Bung Hatta Tetapi Tidak dijelaskan Beliau berdua Ada dimana Sehingga akhirnya Bapak Amat Subarjo Bersama anggota peta Mendatangi Dimana Bung Karno Dan Bung Hatta Berada Pak Barjo Sampai di pertengahan jalan Masih belum tahu Dimana lokasinya Hingga akhirnya Sampailah Ke sebuah tempat Yang kita kenal Dengan nama Rengasa Dengkelok Terjadilah diskusi Disana dengan Komandan peta Bahwa Hari ini juga Indonesia harus berdeka Proklamasi Kemerdekaan Harus segera Dilaksanakan Kita tidak boleh Menunggu Jepang Karena Jepang Sudah tunduk Kepada sekutu Jepang sudah kalah Kita harus berdeka Mandiri Tidak perlu menunggu Keputusan dari Jepang Karena kita bukan Antek Jepang Karena kita bukan Boneka Jepang Sementara Kaum tua Pak Amat Subarjo Pak Karno Dan yang lain-lain Mengikuti prosedur Dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Perdebatan ini Akhirnya Hampir tidak putus Namun Berkat kecerdasan Dan ketekunan Pak Amat Subarjo Melobi Komandan Petang Kemudian Diperbolehkan Untuk membawa Bung Karno Dan Bung Hatta Di Jakarta Dengan catatan Kalau tidak merdeka Apa jaminannya Dengan tegas Pak Barjo Mengatakan Setidaknya Sampai besok Siang 17 Agustus 1945 Kalau tidak terjadi Proklamasi Tembak saya Nyawa Taruhannya Bagi seorang Ahmad Subarjo Yang berdarah Aceh Diizinkanlah Singkat cerita Kemudian pulang Pulang tidak ke rumah Langsung menuju Rumah Laksamana Maida Untuk melaksanakan Rapat Dan disana juga Sudah banyak Kaum muda Serta beberapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Sekitar pada Pukul 1 malam Ahmad Subarjo Dipanggil oleh Sukarni Untuk menemui Syahrir Jadi pada Satu malam Itu belum Terjadi rapat Bung Karno Dan Maida Serta Pak Hatta Juga keluar Sebelumnya Tidak tahu kemana Belakangan baru Diketahui Bahwa mereka Berdua Pergi menemui Petinggi Angkatan Darat Jepang Sementara Pak Ahmad Subarjo Sendiri Kalau sekarang Itu dibawa Ke daerah Menggarai Untuk menemui Syahrir Ternyata disana Syahrir Tidak ada Dengan penuh Kecewa Pak Barjo Kemudian pulang Ringkasnya Pada sekitar Pukul 2 Malam Atau dini hari Mereka Memulai rapat Dimana Bung Karno Bung Hatta Dan Bapak Ahmad Subarjo Mengitari Sebuah mijamakan Di ruang makan Rumah Laksamana Maida Merumuskan Teks Proklamasi Yang akan Dibacakan Pada intinya Bahwa Tiga tokoh ini Yang menggodok Pembacaan Yang dibaca Oleh Bung Karno Dalam Proklamasi Kemerdekaan Dalam kata lain Bahwa Teks proklamasi Itu Hasil rumusan Dari tiga orang Bung Karno Bung Hatta Dan Pak Ahmad Subarjo Demikian Luar Biasa Sikap Tegas Dan Perjuangan Seorang Ahmad Subarjo Namun Lagi-lagi Nama beliau Tidak sepopuler Nama-nama yang lain Bahkan Bisa saja Lebih populer Nama-nama yang Dimunculkan Belakangan Maka itu Sahabat-sahabatku Sekalian Melalui Tayangan ini Marilah kita Mengingat-ingat Dan menelusuri Orang-orang tua kita Yang penuh Dengan tekat Di dalam perjuangan Menuju kemerdekaan Tokoh-tokoh Kita Adalah Orang-orang Besar Tetapi Seringkali Kita mengagung-agungkan Orang Luar Yang dibesar-besarkan Mohon maaf Bukan bermaksud Menyindir Tapi realitas itu Kerap kali terjadi Nama Ahmad Subarjo Marilah kita Kenang Berikut juga Tokoh-tokoh yang lain Singkat cerita Setelah penuh Perdebatan Dan ketegangan Tekst proklamasi Sudah disusuri Kemudian diketik oleh Suyutu Melik Beliau bertiga Baru Sempat Makan sahur Menurut informasi Dari Pak Barujo Mereka pulang Jam 6 pagi Sementara Menurut Bu Fatma Pak Karno Masih Sempat Sembah yang subuh Di kediamannya Karena memang Tidak terlalu jauh Alhamdulillah Berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Dan tekat perjuangan Semua Pada saat itu Berkibarlah Sangsaka merah putih Proklamasi Dikumandangkan Tapi sayangnya Seorang Ahmad Subarjo Yang bersusah payah Dan mempertaruhkan Nyawanya Tidak bisa hadir Dalam upacara Proklamasi itu Jadi Beliau Saat proklamasi Dibacakan Kondisinya Sangat lelah Dua orang Utusan datang Menemu beliau Untuk hadir Ke Begansan Timur 5-6 Tapi Beliau mengatakan Saya terlalu lelah Salam buat Bung Karno Dan Bung Hatta Untuk bagian Yang terakhir ini Saya akan bacakan Dari Pernyataan beliau Apalagi Yang saya ingini Mimpi Indonesia Merdeka Telah menjadi Kenyataan Apa bedanya Saya hadir Atau tidak Hal yang Paling penting Adalah Bahwa Kita sendiri Dan generasi berikutnya Dari rakyat saya Telah menjadi Warga negara Yang bebas Dari sebuah negara Merdeka Republik Indonesia Saya mengirim Saya mengirim sebuah pesan Kepada Bung Karno Dan Bung Hatta Meminta mereka Untuk memaafkan Ketidakhadiran saya Dan supaya mereka Segera saja Memulai upacara Proklamasi Kemerdekaan Subhanallah Seperti itu Perjuangan Perjuangan orang-orang Perjuangan orang-orang Tua kita Untuk mencapai Kemerdekaan Maka itu Saudara-saudaraku Sekalian Sekali lagi Mari kita bersama-sama Selain mengenang Dan mendoakan Beliau-beliau Kita hidupkan kembali Ruh semangatnya Kita hidupkan kembali Dan munculkan Nama-nama beliau Agar anak-anak kita Mengetahui Demikian Mohon maaf Jika ada kegeliruan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa